ini ayam giling yang sekarang mang beben pakai kalau misalkan ada yang mau pesan ini ngikutin menunya mang beben ngasih makan kedoginya bisa ya Halo assalamualaikum mas bro ketemu lagi yang ya sama Mam Beben masih tetap di channel YouTube Beben TV Ribbon nah di vlog kali ini Mam Beben mau mengabarkan berita duka ya jadi seperti yang Mas Bro semua udah tahu mungkin di vlog yang sebelum ini di vlog yang kemarin Bang Beben bikin vlog tentang detik-detik penyelamatan anak si cantik yang orang jantan terakhir yang nomor ke-10 nya yang pas begitu keluarnya tegeningan udah apa udah pecah ketubahan duluan udah banyak cairan hijau terus dia lahir Mam Beben sama si Mas Gorong udah berusaha sekuat mungkin semaksimal mungkin buat nanti buat diselamatin Alhamdulillah pas udah gitu mah sehari hari itu mah dia selamat sehat di hari pertama dicobain nyusu dia mau nyusu cuman pas di apa di hari tadi mungkin ada hari tadi si papisnya teh dari subuh sih dari subuh dia udah nggak mau nyusu nggak mau neneknya ya dipadikasi putingnya juga ditodong-todongin dia masih nggak mau juga terus sampai Mam Beben terus terus-terusan berusaha dicobain ke putih yang ini putih yang ini masih nggak mau di putih dicobain ke putihnya si bilkis kesimika kesikimi tetap aja papis yang itu teh nggak mau juga jadi tiap mau ini tadi keluarin-keluarin dan terus pas bro dan akhirnya papisnya eh terbang ya alias wabat alias mati papisnya teh mas bro Mam Beben juga mau sedikit ngasih informasinya jadi secantik teh pas begitu lahir kemarin teh hari kemarin pas Mam Beben closing di vlog itu kan Mam Beben bilang jumlah anakannya tuh 10 ya terakhir itu yang jantan yang mati apa ketuban pecah duluan danya yang ada pip lognya mau ada lagi nyelamatin nah itu kan di Mam Beben pikirnya itu terakhir mas bro nah ternyata pas di posisi jam 4 jam 4 jam setengah lima lah keluar lagi pasti cantiknya udah Mam Beben bersihin udah disepon anak-anaknya udah dibersihin kandang udah dibersihin udah dipakai-pakai ini semua segala macem gitu pas mau pindahin si cantik si cantik lagi nyusuin eh merenya kabar singgen keluarlah satu lagi papis betina mas bro jadi totalnya ada 11 nah udah Mam Beben juga kaget sama si Mas Gondrong sama semuanya ya wah ini Mam Beben dikasih bonus kata-kata Mam Beben eh ternyata jam setengah 7 malam lahir lagi satu ekor lagi jantan tapi jantan yang terakhir yang papis ke-12 itu posisinya pas keluar dia udah mati udah dicobain segala cara apapun kayak yang papis nomor 10 tetep aja nggak ada nyawa gitu jadi badannya pas keluar tuh udah keras udah hijau Udahlah jadi totalnya ada 11 ekor nah 11 ekor dan apa pas tadi pagi ternyata si papis yang Mam Beben berbeda sama si Mas Gondrong usahain selamatin buat dinyabut selamati nabat hidup ternyata papis yang itu mati papis yang ke-10 dan papis yang sebelumnya jantannya juga ikut mati Mas Bro jadi hari ini temang Beben papis yang sekali mati t2 ekor dan dua-duanya jantan jadi jantannya cuma tinggal satu nah jadi Mas Bro hampura ya Sorry kepotong tadi baterainya habis udah mudah-mudahan aja tidak ada yang mati laginya nah jadi sekarang mawin mau ngasih lihat ke Mas Bro semua biar menjadi bukti dan tidak menjadi pertanyaannya ada kebetulan si Mas Gondrong udah mengkain kapan akhirnya si papis nyata udah udah dipakaiin kain kapan dan rencananya mau kita kubur hari ini kita panggil dulu si Mas Gondrong Mas Gondrong Mas Gondrong kemari-kemari tuh jadi pakai indus mas bro nah udah pakai indus ya tuh papisnya tuh Hai tetap apis nyata yang itu yang putih-putih tuh yang dibunuh pakai apa pakai dus Oke Mas Gondrong ngomong kam kere kam kere kam kere ambil satu Mas Gondrong nah Mas Bro ya Aduh aja di syarabit tuh ini satu papis ya Hai jantan yang mati tuh itu ada jenis kelaminnya tuh mawin nyemput dulu biar fokus tuh tuh ini yang mati jantan ya warnanya ini teh blue brindle kayaknya blue brindle nah ini nih ini ini tuh yang kemarin kita mati-matiin selamatin ya kan nggak kok walaupun kan dia tuh deketan aja jauh-jauh betuling anjir ini mas bro ya ini yang kemarin kita coba buat mati-matiin selamatin dan yang ternyata cuman bertahan dua hari kelari bertahan dua hari akhirnya mati karena tidak mau menyusu terus maaf api jantannya kedua yang mati yang ini dipengasih Mas Gondrong kasih lihat ini jantan ya Mas Bro tuh selamanya nyebut juga biar fokus nah ini jantan juga nih ini warnanya hampir sama ya dua-duanya tuh warnanya dua-duanya hampir sama tuh blue brindle tuh tuh dua-duanya hampir sama blue brindle cuman yang ini posisinya yang ada blaze nya ini posisinya badannya paling kecil yang dan ini udah ini lumayan sih jadi ya gimana ya jadi ah kalau memang beben masih tidak penasarannya Mas gondrongnya karena udah berusaha semaksimal mungkin lahirannya memang beben jagain memang beben paracian si Mas gondrongnya dan si Mas gondrong juga udah sampai ikut ke dikenyot-kenyot Mas Bro jadi udah berusaha semaksimal mungkin dan akhirnya tetap saja bukan rezeki kalau lain rezeki lagi mas susah ya Mas Bro ya kalau bukan rezeki Mas susah ya udah lah ikhlasnya mas gondrongnya aku berdua ikhlas aku maha doi ya tuh aku bisa hidup doi mau bisa hidup kena tahu karena ini mah kena aloh Mas Bro kau yang kayak kemarin masih bisa dipikirannya ya masih bisa usaha sama beben masih mas gondrong dari kalau udah gini mah udah nggak mau nyusung nggak mau apada susah tuh jadi kita tuh udah bergadang dari todong todongin ke semua indukan yang anakan disini udah kita todong todongin tetep aja si papisnya nggak mau yang dua itu jadi si papisnya itu tidak tidak apa ya keinginan untuk bertahan hidup nerda kurang jadi dua-duanya mati jantan lagi emang dari napas juga gue udah sesecnya udah sesec jadi karena kebanyakan meminum kecahan air ketubahan air ketubahan air ketubahan air ketubahan mekecah Mas Bro ya jadi eh ya begitulah sedih Mas sedih tapi udah aku maha kita harus tetap move on nya harus tetap fokus ke sembilan ekor sisa anak si cantik sama samudra ya pokoknya tapi Mas gore kemarin upload blog anu pas kita sedang menyelamatkan sini nih wah banyak yang mengapresiasi loh ya ya Alhamdulillah wabah ya Alhamdulillah wabah ya Alhamdulillah wabah ya jadi ini termotivasi uranti kudu bersemangat deh nah gitu ya Mas Bro ya pas memang beben upload konten yang pas menyelamatkan papis yang ini gitu kan banyak tahu inokumen komentar Wah salut mengbeben gitu gimana 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 gitu jadi itu tuh bukan bukan bagian dari pencitraannya ada imam beben orangnya apa adanya tidak pernah pencitraan pencitraan cuman sengaja emang beben dibikin blognya terpisah teh jadi biar menunjukkan kemas bro semua gitu kalau misalkan seorang bergerak tidak hanya semata-mata udah ngebeli jual ngebeli jual ngebeli jual enggak ya jadi dibalik perjuangan seorang seorang bidetek seperti memang beben mungkinnya ada perjuangan begadangnya ada perjuangan marajiannya ngebidani terus ada perjuangan menyelamatkan papisnya biarnya berusaha semaksimal mungkin biar enggak mati gitu kan sampai napas terakhir kayak gimana gitu jadi itulah pengorbanan cuman mungkin di luar sana banyak oknum-oknum tapi biarlah mereka masuk kumaha mereka yang penting memang beben tidak seperti itu ya jadi pokoknya ma terima kasih banyak buat yang udah ngasih support ke mangbeben udah yang selalu dukung mangbeben terus udah yang eh dukung juga si mas gondrong udah support si mas gondrong gitunya udah salam salam kemisi mas gondrong anjir ya sekarang menjadi belagu aku eh si asli toh jangan jangan belakang sekarang jadi sombong mentang-mentang udah sering masuk YouTube jadi mantan-mantan itu banyak yang ngechat sampaikan kan dia bilang maaf seleraku udah bukan kamu lagi hai 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 jadi dia sekarang merasa tampan jadi pokoknya maestro makasih banyak buat yang udah selalu support yang udah doain udah yang selalu nonton udah yang komen juga pokoknya majaan teman-teman bosan nunggu konten-konten mangbeben bareng sama dogi-dogi di bbtv buhaus bareng sama mas gondrong terus sebarang sama temen-temen mangbeben yang lainnya ya pokoknya mahatun nuhun cek idot lalu view sekarang mau ben mau nguburin dulu ya I love you pokoknya I love you banget